Detik-detik kemunculan pusaran angin puting beliung di depan rumah makan Desa Harapan, Kejamatan Pondok Lapa, Bengkulu Tengah, Minggu Sore. Fenomena alam angin puting beliung ini direkam pemilik rumah makan Yusuf, lalu menjadi viral. Pemilik rumah makan Yusuf menceritakan, saat muncul pusaran angin puting beliung, rumah makannya sedang ramai. Beberapa pembeli juga sempat kabur, khawatir terjadi hal buruk. Setelah berlangsung sekitar 5 menit, pusaran angin puting beliung ini pun menghilang. Tidak ada kerusakan yang ditimbulkan, karena pusaran angin ini hanya berputar-putar di halaman depan rumah makan atau di tepi jalan raya Bengkulu Lais. Ada angin tadi seperti apa? Tidak ada kerusakan yang ditimbulkan, karena pusaran angin berputar-putar di halaman depan rumah makan. Tidak ada kerusakan yang ditimbulkan, karena pusaran angin berputar-putar di halaman depan rumah makan. Namanya anak-anak saya tidak mengerti. Wah, Ibang ini untuk beliung pun nak. Ada mobil lewat. Ini berhenti pun. Tanya mereka, apa-apa saya tahu. Tapi yang jelasnya ada tamu aku disini, asing lari bawa motor. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.